DJI Mavic Air Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yosa di channel Youtube MPC Lab Kita lagi mau ngebahas tentang DJI Mavic Air Ini DJI yang lagi baru banget untuk keluar di tahun 2018 Gabungan dari DJI Spark dan DJI Mavic Oke, sebelum lain kita lihat dulu apa yang ada di dalam kotaknya Ini ada tasnya Ini kayaknya si Mavic Air Lalu ini ada satu kotak lagi Isinya buku panduan Dan probe guard Jadi ada 4 probe guard Isinya untuk menentukkan baling-balingnya Karena dia kan 4 baling-baling Selanjutnya Mau lihat yang mana ya? Ini aja dulu ya Kita coba buka Isi tasnya apa aja sih? Hmmmm Oh ini Baling-baling cadangan Udah 2 pasang Jadi kita bisa 2 cadangan lagi Remote-nya Jadi di dalam tas ini udah ada remote-nya Mungkin untuk pengguna Android-nya Coba nih bisa digunain Untuk nge-charge handphone Sambil kita nge-charge baterai Mavic Air Di sini juga di bagian charger-nya Di sini ada colokan USB Jadi saat kita lagi nungguin baterainya penuh Handphone kita juga bisa dipenuhin juga Ya sambil nge-nyelam minum air gitu lah Oke Sekarang bagian utamanya Dan-dan-dan Wow Mavic Air Seru ya? Chill banget nih Ya segini Benturnya mirip Kayak Mavic Coba kita buka Jangan-jangan pasang putih-bukan Jangan lucu Gede banget Jangan lucu Jangan lucu Jangan lucu Jangan lucu Jangan lucu Jangan lucu sih Penasaran Ini kameranya harus dibuka dulu Terusnya ini lebih enak Karena kameranya tutup disini Dan Tadam Tadam Dia memasakkan sangat banyak sensor disini Disini aja kita bisa lihat nih Ada dua sensor bagian depan Dua sensor lagi bagian belakang Dan satu sensor di bagian bawah Dimana sensor ini berguna untuk Deteksi jarak Jadi Memungkan Mavic Air Untuk tahu Dimana obstacle yang ada di depannya Jadi Kalau misalnya nih kita Nggak tahu jarak seberapa deket sama Misalnya ada tembok Terus ada poh Dia langsung berhenti sendiri Jadi Ada suara gitu Nah dia nggak bakal maju lagi Biapun kita tekan ke remote nya Nah sekarang kita bahas remote nya Mirip Sama remote yang ada pada Mavic Cuman Di pada Mavic Air Nggak ada bagian monitor nya Kok nggak ada juristik nya ya Jadi juristik disini ada dalam sini nih Nah harus diambil dulu Terus dipasang Kayak gini Andangannya Tadah Mavic Air ini Kecil Tapi Menurut saya canggih banget Canggih apa sih Walaupun kameranya kecil kayak gini Walaupun kameranya kecil seperti ini Dia itu Memiliki resolusi 12MP Dan bisa menengkap 4K 60fps Jadi misalnya nih kalian mau bikin Video slow motion Itu Cocok banget menggunakan ini Perlapi lagi Video slow motion dari udara Jadi Wah kuas deh pokoknya Kalo misalnya kalian bikin video udara Menggunakan Mavic Air ini Antanya Alpha gesture Karim Bakal jadi teman lain juga nih Kalo Dia bisa ngomong gitu Dia bakal jadi niGame main juga gitu ya Menurut informasi dari DJI, Mavic Air ini dapat terbang hingga 21 menit Ya lebih rendah daripada Mavic Pro Tapi menurut saya sih masih tetep cukup lah 21 menit kalian mau ngapain aja gitu ya Kecuali kalian mau ngambil video yang cukup lama Simple sih, enak pula pokoknya Oke, jadi seperti itu spesifikasi dasar dari Mavic Air Untuk lebih seru lagi, yuk kita coba di lapangan Kita coba, ini mainan dan beberapa latihan yuk Hai guys, sekarang kita lagi di Tugu Palawan Oke, disini kita bakal uji coba DJI Mavic Air Nih, tadaa, ini Oke, untuk fitur pump gesture Kita akan menghubungkan Mavic Air kepada iPhone Kita nyalakan dulu Mavic Air nya Oke Tek, tek Dia nyala Untuk konektivitasnya Kita tekan tombol di bagian belakang ini Tekan sampai dia ada suara dua kali Satu Terus, enter device Kita konek aircraft by Wifi Wifi connection Pastikan unit sudah kebuka Next Nah, sekarang kita Perlu untuk scanning barcode nya Starfly Ini bakal seperti DJI ke pada umumnya Kita perlu mengaktifkan fungsi Kalau misalnya kita mau menggunakan mode Tanpa remote Pilih smart capture Enter mode Nah, dia langsung detection Disini dia deteksi Eh, jangan kamu yang deteksi Nah, oke Kita konek Sip Jadi Dia langsung deteksi kita Oke Jadi seperti ini Dia langsung deteksi kita Dan Mavic Air bakal mengikuti Target yang sedang dikunci Fitur pump gesture itu mengikuti bentuk tangan kita Jadi misalnya nih Kita arahkan dia kesini Terus Kita gerakkan tangan kita sebelah kanan Dia akan ngikutin kemana arah tangan kita Ke kiri Nah, seru ya guys ya Ini juga bisa dinaikkan atau diturunkan Menggunakan tangan Jadi Dengan cara Tangan kita kita arahkan kayak gini Kita bisa naikkan unit Naik Maksimal cuma segitu Karena Mungkin supaya Objek tetap terlihat Makanya Jarak maksimal untuk jauhnya cuma segitu Dan Naiknya Maksimal segitu Oke Kita turunkan lagi Oke Turun lagi kan Oke Oh sorry Dia lepas Nah Kalau dia warnanya kuning seperti ini Artinya dia terlepas Caranya kita supaya bisa connect lagi adalah Kita arahkan tangan kita ke dia Sampai hijau Nah Saat sudah hijau seperti ini Dia sudah mengikuti kita Untuk mengambil gambar Kita bisa gunakan Ambil gambar melalui ini Ini untuk ambil gambar Nah Selain menggunakan fitur di dalam handphone Kita juga bisa menggunakan fitur Menggunakan tangan Untuk ambil gambar Jadi caranya seperti ini Caranya Kita kasih dua jari Nah diambil gambar Untuk mengambil video Kita arahkan tangan kita seperti ini Nah Pas waktu LED nya sudah mati Itu artinya Dia sedang mengambil video Dan Kondisi mengambil video ini Tetap mengikuti kita Jadi Kita bisa sambil jalan-jalan Sambil direkam Jadi seperti ini Kita jalan Dia mengikuti Jadi kita bisa sambil jalan-jalan Sambil diikuti sama drone Direkam sama drone Turun Turun Ayo turun Dan sekarang kita mau coba Gabungin dia Menggunakan remote Oke Sekarang kita mau coba Menggunakan remote Untuk menerbangin Karena tadi kan kita coba Menggunakan palm gesture Enter device Connect Terus Menggunakan remote Next Next Oke Connect Oke Next Sudah Berbeda dengan yang tadi Kita tunggu sampai bunyi dua Kalau ini Kita link Lalu kita tekan Sampai dia bunyi satu kali Beep 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 Nah oke Jadi Kita link Terus kita tekan Sampai dia keluar satu kali suara beep Beep Terus kita tunggu Dan akhirnya connection successful Complete Kita bisa langsung masuk ke unit dia Star flight Nah Kameranya sudah terhubung Pastikan kita selalu terbang di tempat yang aman Contohnya kayak disini Tempat luas Gak banyak orang Dan ya aman Oke Kita terbangkan Untuk nerbangin Gak jauh beda dengan DJ Phantom Atau Mavic yang awal Ataupun Ya seri-seri sebelumnya Jadi kita Seperti ini cara terbanginnya Jadi Untuk menerbangkan Mavic Air lebih jauh daripada menggunakan pump gesture kita butuh menggunakan remote Karena Kalau pump gesture kan dia membutuhkan tekstur tangan kita untuk bisa deteksi kita dan segala macemnya Tapi kalau ini remote yang memberikan kendali untuk pergerakannya dan Mavic Air ini lembut banget Enak Udah kecil lembut Dan Halus Gambarnya enak banget halus Kayaknya dia menambahkan software disini supaya hasil gambarnya lebih halus dan lembut Jadi Nyaman lah Untuk kita terbang hasilnya Gak ada patah-patahnya Pengguna awal ataupun pengguna advance kayaknya sudah sangat umum lah untuk hal ini Nah sekarang yang mau kita bahas adalah Fungsi-fungsi dalamnya yang paling seru adalah fungsi asteroid Nah ini dia bakal terbang Ngambil gambar jauh lalu ngambil footage kita dari udara dan membentuk small planet Yuk kita coba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.